Pemerintah Provinsi bersama BPH Migas akan menerapkan sistem pemberian rekomendasi penggunaan BPM subsidi melalui aplikasi. Penerapan ini akan diberlakukan di OPD diantaranya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi. Disampaikan asisten dua senda Provinsi mengkulu kedua OPD tersebut memberikan rekomendasi penggunaan BPM subsidi untuk kegiatan perikanan, pertanian, dan perkebunan. Karena kedua sektor tersebut juga membutuhkan BPM subsidi, namun penggunaannya harus tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan lagi oleh nelayan maupun petani. Berbeda dengan penggunaan untuk penggunaan yang membeli BPM dengan aplikasi MyPertamina, nantinya pemberian rekomendasi untuk nelayan dan petani akan diterapkan melalui aplikasi Ekster. Saat ini sistem aplikasi sedang dibuat oleh pihak BPH Migas dan targetnya bisa segera diterapkan di 2024 ini. Itu betul-betul dia mendapat subsidi, oleh sebab itu kita keluarkan rekomendasi oleh dinas terkait, sehingga tidak ada SPBU dan sebagainya untuk menolak mereka untuk mendapatkan subsidi.